Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wasyukuran lillah Baratullah berrohimani warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pembahasan pada hari ini Terkait dengan kira'ah Yaitu bagaimana kita membaca Sesunan kata-kata Ataupun kalimat Dengan uslub bahasa Arab tentunya Dengan panduan Di antara dari silsilah Kitab bahasa Arab ini Diambil diantaranya yaitu Al-kira'ah Wal-kitabah Kita saat ini sedang Ngambil yang kira'ahnya saja Kita masuk ke Harfunun Harfunun ada di halaman 44 Di sana ada Al-kalimatul jadidah Beberapa kosa kata yang baru Ada bintun Anak perempuan Kemudian al-malabis Pakaian-pakaian Kemudian nisfun setengah atau separuh Dan yusafiru Artinya pergi atau Sudah masuk ke bahasa kita Safar ya Kemudian kita akan baca terlebih dahulu Seperti biasa Silahkan kalian Praktekan Bareng-bareng Setelah kami yang ada di studio Memandu kalian Atau mungkin kalian Mengharokati beberapa Kalimat yang belum ada Harokatnya Mulai yang pertama Al-malabisu nazifatun Al-malabisu nazifatun Al-malabisu nazifatun Zainabu bintu Zainabu bintun sighiratun Askunu fitteabakithamini Askunu fitteabakithamini Ishtaraitu majuuna asnanin Ishtaraitu majuuna asnanin Al-malabisu nazifun Al-malabisu nazifun Aatini nisfa rialin Aatini nisfa rialin Nusafirul yawma Anta muhandisun Faisalun tabibu asnanin Qara'amunirul kitaba Sabahun nuri ya mahmud Sabahun nuri ya mahmud Kita akan ambil satu persatu Bintun anak perempuan Jama'nya apa? Banatun Bintun jama'nya Banatun Al-Malabis ini sudah jama' Al-Malabis itu jama' Mufratnya adalah Libasun Mufratnya Libasun Apa itu Libas? Libas itu secara umum pakaian Meskipun Banyak sekali perempelannya Jadi segala yang memiliki Labis sayal basu itu Maka jenis daripada Malabis Artinya kalau kita boleh agak Apa namanya Melebar Dari ujung kepala kita Sampai kaki yang kita kenakan dari Sendal itu jenis daripada Malabis Maka gak salah kalau kita Membahas Arabkan Saya sedang memakai sendal itu Menggunakan Al-Basun Nial Al-Basun Na'la Itu gak masalah masih Bahkan sampai kacamata Karena terkadang kacamata kan kita pakai Di jasad kita ini Al-Basun Nawarata Al-Basun Nawarata Itu gak masalah Boleh-boleh saja Ya Jadi Ini Apa Istilahnya Secara Umumnya Atau secara luasnya Nah Kemudian Lebih mengerucutnya itu Pakaian-pakaian Pakaian-pakaian Ada Vanila Vanila berarti kaos Oblong Ya Kaos Kemudian ada Contoh yang lain Hem Hem biasa dikena dengan Saubun Atau Siap Jamaknya Kemudian juga Ada Yang lain lagi Apa lagi Ada kaos Ada Ada kamis Seperti ini Yang Anak pakai ini sekarang Namanya kamis Bahasa kita kan menyebutnya kamis Ini masuk dalam Malapis Kemudian sampai nanti ada Bantol Ada sirwal Celana panjang Celana pendek Kemudian ada Tubanun Ya Bahkan celana dalam sekalipun Kemudian Semuanya Semuanya yang dari Kami sebutkan itu Ini diantara Malapis Cuma Biasanya Umumnya yang dikenal Dengan libasun Dengan jamak Malapisun Ya pakaian secara umum Ya Entah itu kemeja Entah itu gamis Entah itu kaos Ya disebut dengan Malapis Berikutnya Nisfun Nisfun itu separuh Setengah itu Nisfun Atau biasanya Lebih disingkat lagi Dengan Nusun Ya Berikutnya Yusafiru Safar Yusafiru Pembergian Bersafar Sampai bahasa kita Ngimpor menjadi Safari Taman Safari Taman Safari Kan gak ada Penduduk asli Orang pengunjung semua Orang lagi safar Kesana Orang lagi safar Ini ilmu Godak-gadek Matuknya saja Baik Al-malabisu Nisfatun Ini lagi Jumlah ismiah Ya Dan itu Muktadak Khabar Al-malabisu Muktadak Nisfatun Khabar Ya Pakaian-pakaian ini Nisfatun Bersih Tanda daripada Muktadak adalah Ismun Marfu'un Fi awalil jumlah Isim marfu' Tandanya marfu'un Adalah Dhamma Dan menjadi Kata depan Ada pun Nisfatun Khabarul Muktadak Marfu'un Wa'ala Maturaf Ihidhamma Sama Ya Khabar itu Pasti mengikuti Muktadak Kalau Muktadaknya Marfu' Ya Khabarnya Marfu'un Nah Kenapa disini Kok Nisfatun Memakai sifat Mu'anas Bukan Nisfun Karena Marfu'un 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 Ya Itu masih Muda Atau Masih Anak-anak Askunu Fitabakithamini Aku tinggal Di lantai Kedelapan Askunu Fitabakithamini Aku tinggal Di lantai Kedelapan Askunu Saya tinggal Fidi Atau Bagi Lantai Atau Peringkat Tingkat Kedelapan Ini semuanya Contoh-contoh Dari Muktadak Khabar Ya Yang tadi Nomor 2 Maksud kami Zainab Bintun Soghiratun Kemudian Kalau Askunu Fitabakithamini Ini bentukan Disitu Jumlah Fi'liyah Ishtaraitu Makjuna Asnanin Aku telah Membeli Odol Atau Pasta Kiki Makjun itu Pasta Khusus Ada Asnannya Berarti Pasta Kiki Atau Kita menyebutnya Dengan Odol Padahal Odol Itu Kan Asnya Merk Rumah Magan Ini Bersih A'tini Nisfarialin A'tini Berikanlah Padaku A'tini Berikanlah Padaku Nisfarialin Setengah Real Nusafirul Yauma Kita Safar Pada hari Ini Antamuhandisun Kamu seorang Insinyur Atau Arsitek Faisal Faisal Tobi Buasnanin Faisal Nama Laki-laki Meskipun Kalau mau kita Terjemahkan Ya bisa Faisal itu Artinya Kayak Juri Atau Wasit Dalam Suatu Pertandingan Itu Namanya Faisal Faisal Tobi Buasnanin Dokter Dokter Kiki Qara'amunirul Kitabah Munir Nama orang Laki-laki juga Telah membaca Buku Dan yang terakhir Sobahun Nuriyah Ya Mahmud Pagi Wahai Mahmud Nah ini yang Bisa kalian coba Tentunya yang Kesehariannya Pakaian Al-Malabisu Nazifah Atau Komisi Nazifun Kamisaya Bersih Mungkin Punya Adik Bintun Anti Bintun Sohirotun Dipakai Dicoba Di rumah Masing-masing Askunu Saya tinggal Tinggal di mana Askunu Vilkoria Saya tinggal di kampung Askunu Kalau di apartemen Ada lantainya Pakai lift Dan seterusnya Askunu Vito Bagi Sani Vito Bagi Salis Vito Bagi Ropi Baik Berikutnya Juga bisa Kita Praktikan Ishtara itu Ishtara itu Ma'juna Asman Ishtara itu Sobuna Ishtara itu Sukara Yang kemarin-kemarin Itu Diadaptasikan Ke Yang Selanjutnya Yang sekarang Biar tambah Lagi Apa namanya Prioritas kita Di dalam Membaca Dan mempraktekan Dalam Keseharian Kita ambil Satu lagi Yaitu Harfu Sin Harfu Harfu Sin Istame Waradid Dengarkan Dan Tirukan Kita tinggalkan Latihan sebelumnya Karena itu Latihan tulis Bagaimana huruf Nun ditulis Bagaimana Baiknya Sekarang kita masuk Huruf Sin Yang pertama Silahkan Perdengarkan Atau tirukan Ad-darsu Sahlun Ad-darsu Sahlun Majin siyatuk Majin siyatuk Ishtaraytul Malabisa Ishtaraytul Malabisa Al-mudarrisu Fil-fasli Al-mudarrisu Fil-fasli Fil-hujrati Sarirun Fil-hujrati Sarirun Sihamu Tabibatun Sihamu Tabibatun Ishtaraytul Sukkaran Ishtaraytul Sukkaran Askunu Fi Tawbaki Thalithi Askunu Fi Tawbaki Thalithi Qaratul Risalata Al-ulbatu Bi-khamseena Riyalan Al-ulbatu Bi-khamseena Riyalan Muhammadun Rasulullah Taib Di Harfusin ini Banyak sekali beberapa contoh dalam bacaan yang mufrodatnya sudah kita ambil di pelajaran-pelajaran sebelumnya Ad-darsu Sahlun Pelajaran ini mudah Apa lawan daripada Sahlun? So'bun Majin Siatuk Ini di muhadasah juga kita gunakan Majin Siatuk Apa kebangsaanmu? Ishtaraitul Malabis Ishtaraitul Malabisa Aku telah membeli pakaian-pakaian Nah ini kalian praktekan Ishtaraitul Malabisa Mau diperadali Ishtaraitul Kamisa Ishtaraitul Vanila Ishtaraitul Bantalun Ishtaraitul Sirwal Ishtaraitul Na'la Ishtaraitul Kalansu Pokoknya yang sering kita pakai itu gunakan Al-mudarrisu fil-fasli Guru itu ada di kelas Fil-hujrati sarirun Fil-hujrati sarirun Di kamar itu ada ranjang Sarir itu ranjang Ada pun kasurnya apa? Firasun Siham nama perempuan Bobby Batum seorang dokter Ishtaraitul Sukkaran Ini aku membeli gula Ini kalian bisa praktekan Membeli gula Membeli kopi Ishtaraitul Kahwata Ishtaraitul Assyia Saya membeli teh Ishtaraitul Halib Ishtaraitul Laban Saya membeli susu Askunu fitabat Al-Thalithi Askunu fitabat Al-Thalithi Qara'atul Risalah Qara'atul Risalata Aku telah Membaca Surat Yang tadi Di lantai berapa Saya tinggal Di lantai ketiga Al-Ulbatu Bi Khamsina Riyalan Ulbah itu satu kotak Sekotak Contohnya ini Namanya Al-Ulbatu Al-Mindil Ini namanya Sekotak Tisu Al-Ulbah Sekotak itu Erganya Khamsina Riyalan 50 Riyalan Muhammadin Rasulullah Muhammad Nabi kita adalah Utusan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi itu Beberapa contoh Penggunaan Bacaan Dari huruf Huruf Sin Kemudian Di latihannya Bahkan ada Salah satu surat Andalan kita Kita diminta Untuk membacanya Sampai di Dikir pagi Petang Bahkan setiap Ba'dah sholat Di antaranya Yaitu Qul a'udhu Berabbin Nas Ada sinnya Malikin Nas Ilahin Nas Mingsharil Waswasil Khanas Alladhi Waswisufi Sudurin Nas Minal Jinnati Wan Nas Kemudian Yang terakhir Sebelum kita tutup Pelajaran ini Karena ada Contoh yang pendek Yaitu langsung Ke huruf Sin Jadi yang ada Titik Tiganya Yang ada Titik Tiganya Harfu Sin Al-Kalimatul Jadi dah Rishun Sama Tawilun Contohnya Dalam bacaan Yaitu Syaribtu Syayya Syaribtu Assyaya Indi Asratu Sonadika Indi Asratu Sonadika Rishud Dajaji Tawilun Rishud Dajaji Tawilun Fil Hujrati Firasun Firasun Hujrati Firasun Ini kalau Shin berarti ada Penekanannya ya Kalian bisa ambil Bagaimana Cara yang terbaiknya Dengan Ustaz Fadla Hafizullah Syaribtu Syayya Aku telah meminum Teh Syayya Syayya Kalau orang Bahasa Pasarannya itu Sebut dengan Syayya Sebetulnya Yang paling Pas Syayya Syaribtu Syayya Indi Asratu Sonadika Aku Memiliki Indi itu Aku punya Asratu Sepuluh Sonadika Kotak-kotak Sonadik itu Sunduk Jamak dari Sunduk Sundukun Sundukani Sonadiku Kemudian Risun Sudhajaji Tawilun Risun Adalah Apa Bahasa kita itu Bulu Sayap Risah Ya Maka Bula Badminton itu Bula Apa Badminton Bahasa Bahasa Indonesia Bula Tamplek Ya Allah Ya itulah Yang kalian tahu lah Badminton itu Kokoknya itu Dari apa Dari Bulu Ya itu namanya Kuroturishah Sebutannya Ya Bula yang terbuat Dari Bulu Risun Dajajit Tawilun Ya Bulu-bulunya Dajat Ayam Betina itu Tawilun Panjang Filhujrati Firosun Di dalam kamar Ada Firos Yaitu ada Ada kasur Kemudian Ada tambahan Bacaannya Yaitu Di Surat Al-Falaq Karena ada Beberapa Shinnya Kul'a'udhu Berabbil Falaq Mingsharrima Khalaq Wamingsharr Ghazikin Iza Waqab Wamingsharr Nafathati Fil'aqad Wamingsharr Hasidhin Iza Hazhad Type Type itu Yang bisa Kita Ambil Pelajarannya Pada kesempatan Dari ini Jangan lupa Untuk Meroja'ah Kemudian Juga Menghafalkan Kosa-kata Baru Dan Dicoba Berulang Kali Untuk Membaca Dari Awal Sampai Akhir Karena Biasanya Ujiannya Kalau Kiro'ah Itu Memang Satu Buku Full Sehingga Kalau Kalian Tidak Mulai Mencicil Dari Sekarang Untuk Menghafalkan Nanti Pasti Ada Kesusahan Kalau Pakai Sistem Kebut Semalam Akul Koli Hadha Fasubhanakallahu Mabihamdika Asyadu Ala Ilaha Ila Anta Astagfirullah Wati Bulaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh